Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Nyoman Indra Permana ada info menarik khususnya bagi anda para pecinta hewan peliharaan mungkin ketika anda memelihara dan merawat hewan peliharaan anda ada kendala-kendala yang anda belum paham bagaimana menanganinya misal ketika hewan peliharaan anda stres sakit bahkan mungkin sulit untuk dijinakkan kadang dilakukan hal-hal aneh di luar kebiasaan dan anda mungkin kesulitan untuk menanganinya dan mengira-ngira mengapa hal ini terjadi nah untuk menangani hal tersebut ada sebuah teknik yang sangat simpel dan sangat mudah dibelajari yaitu yang disebut dengan teknik sentuhan atau touch therapy nah teknik ini dikembangkan based on emotional freedom techniques yang selama ini EFT atau Emotional Freedom Technique dilakukan untuk manusia maka untuk teknik terapi sentuhan ini dikembangkan untuk hewan peliharaan nah teknik ini sudah mendapatkan rekomendasi imunan dokter hewan Indonesia bahkan sejak bulan Maret tahun 2021 sudah dibuka kelas online untuk mempelajari teknik ini dan teknik ini digagas oleh dokter hewan Agus Prayitno kemudian di develop bersama tim ada Mbak Vivi Kartika Devi sebagai program manager kemudian ada Mas Warih Dewan Daru sebagai project manager dan pastinya saya Nyoman Infra Bermana sebagai mentoring program dan teknik ini adalah teknik pertama kali yang dikembangkan di Indonesia sudah banyak yang berminat untuk mempelajari teknik ini bahkan para dokter hewan pun banyak yang berminat dan berhasil mempraktekkan teknik upstrophy for animal ini untuk mempermudah penanganan dan diagnosa hewan nah bagi anda yang berminat untuk mempelajari teknik ini Anda bisa baca di deskripsi di bawah ini ya kemudian saya tertarik untuk menerapkan teknik status terapi ini khususnya kepada ikan karena selama ini belum ada yang mempraktekkan kepada ikan karena saya juga ada pecinta ikan hias ya terutama ikan koi dan pas saya lihat di kolam saya ada ikan yang kurang sehat biasanya kalau ikan yang sehat dia akan bergerak secara lincah apalagi kalau koi itu dia bergeraknya secara soliter gitu ya teman-teman pecinta koi pasti tahu namun ini ada satu ikan koi dari saya yang dia menyendiri dan bergeraknya sedikit lamban Bagaimana cara menangani menggunakan teknik ini yuk ikutin saya ke kolam Insyaallah berhasil ya Ingat hasil kuasa Allah subhanahu wa ta'ala let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya yang teman-teman kemana channel voice motivasi bicara optimis dan inspirasi salam mengemaskan ini kan ini agak sakit kita teping ya cara tepingnya gini nih ambil diundus-undus sehat ya sehat 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 oke gitu dan lihat tuh kalau yang lebih sehat masih ini ikan yang kemarinnya itu lihat pergerakannya udah beda nih nih tuh ya udah beraktifitas normal beda dengan kemarin beraktifitas normal beda di balik tuh udah mulai bergerakannya udah lebih lincah nih disini agak keras kelihatan ya oke kelihatan ya oke kelihatan ya tersereka kelihatan ya tersereka pejuhatan ya tersereka yang sarei ya tersereka